Film ini dibuka dengan memperhatkannya seorang ayah bernama Santo dan istrinya yang sedang menonton anak perempuannya bertanding dalam pertandingan hoki. Pertandingan tersebut kemudian dimenangkan oleh tim putri setelah melalui permainan yang panjang. Anak perempuan Santo yang bernama Sophia mendekati pacarnya terlebih dahulu sebelum mendekati orang tuanya. Setelah bertemu dengan sang pacar Sophia kemudian disambut oleh Santo dan ibunya dan sebelum mereka pergi Sophia menagih janji kepada Santo karena Santo sebelumnya pernah berjanji akan mengajak Sophia bermain di hutan jika Sophia memenangkan pertandingan. Santo kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan janjinya namun sekarang mereka harus mengantar ibunya pulang terlebih dahulu. Singkat cerita Santo dan Sophia pun akhirnya pergi ke hutan. Sophia dan Santo terlihat bersenang-senang ketika mereka tiba karena Sophia sangat menyukai kegiatan yang memacu adrenalin. Sebelum kembali ke mobil, Sophia kemudian meminta Santo untuk berfoto dengannya dan mengatakan bahwa Santo adalah ayah yang terbaik dan ibunya sangat beruntung karena mendapatkan suami yang baik seperti Santo. Tapi Santo menolak untuk berfoto karena dia tidak menyukainya. Kemudian Santo memperbaiki kaca sepion mobilnya yang sebelumnya rusak karena tertimpa batang pohon. Di sini Sophia diam-diam memetresi Santo dan akan mengunggahnya ke Instagram story Sophia. Ternyata sistem biometri langsung mendeteksi hal ini karena Santo sedang diburu oleh seorang bos mafia dan bos mafia yang sudah mengetahui keberadaan Santo langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera membunuh Santo. Besokan harinya Santo terlihat sedang bekerja bersama adik iparnya namun sianya mesin pemotong kayu tersebut rusak dan adik iparnya kemudian menyerankan agar mereka pulang saja karena hari sudah sore. Namun Santo menolak dan menyuruh adik iparnya untuk menjemput Sophia pulang sekolah. Singkatnya setelah menjemput Sophia dari sekolah, seng adik ipar kemudian mengantarnya pulang. Di sana seng adik ipar berencana untuk makan siang terlebih dahulu di rumah Santo sambil menunggu kedatangan Santo. Namun kemudian datanglah dua orang tangan kanan bos mafia yang berniat untuk membunuh Santo dan keluarganya sambil merekam mereka membunuh istri dan adik ipar. Di sini tangan kanan bos mafia mengira adik ipar Santo itu adalah Santo. Kemudian mereka melihat Sophia di lantai dua dan langsung mengejarnya. Mereka berdua terus mengejar Sophia namun untungnya Sophia berhasil lari ke dalam hutan dimana setelah itu mereka pergi karena mengira Santo sebagai target utama mereka sudah terbunuh. Ketika Santo tiba di rumah pada malam hari, dia pun sangat terkejut menemukan bahwa istri dan adik iparnya telah meninggoy. Kemudian Sophia juga pulang ke rumah pada saat yang sama. Santo langsung membawa Sophia pergi karena dia takut Sophia akan mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Ketika Sophia bertanya mengapa Santo menelantarkan ibunya, Santo kemudian menjawab bahwa dia akan menjelaskannya nanti karena Sophia adalah prioritas utama Santo saat ini. Kemudian Santo membawa Sophia ke sebuah gudang kosong dimana ia juga menyimpan identitas dan senjata aslinya. Saat masuk ke dalam toko, Santo langsung menyiapkan senjata dan memotong rambutnya sambil berkata bahwa ia akan membalaskan dendamnya. Setelah itu, Santo menjelaskan kepada Sophia bahwa Santo dulunya adalah tangan kanan seorang bos mafia yang sangat kejam. Dan setiap kali Santo berniat untuk bertobat dan hidup normal bersama ibu Sophia, Anak kandung dari bos mafia tersebut memerintahkan Santo untuk membunuh ibu Sophia. Hingga pada suatu ketika, Santo memutuskan untuk membunuh putra dari bosnya. Ketika Santo nekat membunuh anak kandung bos mafia tersebut, Sophia terkejut dan ia tidak menyangka karena ayahnya yang terlihat lemah ini ternyata memiliki sejarah kekejamannya. Di sisi lain, bos mafia menyaksikan pembantaian keluarga Santo dan ia menyadari bahwa tangan kanannya salah orang. Hal itu menyeratkan bahwa Santo masih hidup. Bos mafia kemudian memerintahkan tangan kanannya untuk menemukan Santo yang asli sesegera mungkin sebelum Santo tiba untuk membunuh mereka. Kesokan harinya, Santo memberikan ponselnya kepada Sophia dan memintanya untuk menunggu di gudang ini sampai Santo kembali. Santo juga mengatakan bahwa Sophia tidak boleh menghubungi siapapun selain dirinya. Dua jam kemudian, seorang pria yang merupakan penjual senjata ilegal diperlihatkan. Dan diketahui bahwa pria ini selalu menyuplai senjata kepada bos mafia. Setelah Santo menikmati perutnya, Santo menanyakan siapa yang telah membunuh istri Santo. Dan dalam keadaan sekarat, orang tersebut mengatakan bahwa seseorang yang bernama Rudy dan Romeno adalah pelakunya. Yang tidak lain adalah kedua tangan kanan bos mafia. Sophia yang kebingungan malah menelapkan pacarnya untuk datang menjemputnya. Mendengar hal tersebut, sang pacar segera menjemputnya. Namun sistem biometrik bos mafia mendeteksi hal tersebut. Seingkatnya, pacar Sophia tiba dan segera membawanya pergi. Mereka hendak pergi ketika mereka berbebasan dengan mobil Romeno, yaitu salah satu tangan kanan bos mafia. Dan Moreno berusaha menangkap Sophia dengan menembaknya hingga pacar Sophia kehilangan kendali dan menabrak batang pohon. Inilah bebangguk si Romeno yang tanpa ragu membunuh pacar Sophia dan membuat Sophia ditangkap. Ketika Moreno hendak pergi, dia tiba-tiba... Di sisi lain, bos mafia terlihat sedang berbicara dengan anak bongsunya yang bernama Mikel. Bos mafia kemudian meminta Mikel untuk ikut bersamanya mencari Santo untuk membalaskan dendam atas kematian saudara laki-laki Mikel. Namun Mikel mengatakan lebih baik melupakan mas lalunya yang membuat bos mafia kesal. Diketahui bahwa Mikel sedang merintih sebuah bang swasta dan tidak ingin teribat dalam sekandal apapun dengan citra yang buruk. Setelah melihat sebuah rumah kosong pada larut malam, Santo menyuruh Sophia untuk berhenti dan mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Ketika Santo sudah berada di dalam, dia merasakan sakit di perutnya akibat tusukan Moreno sebelumnya di mana Santo tidak tahan lagi dengan luka di perutnya hingga dia tidak sadarkan diri. Melihat ayahnya sekarat, Sophia mencari pertolongan di luar hingga Sophia menemukan klinik keaborsi ilegal dan Sophia langsung meminta pertolongan mereka di mana sang dokter dan petugas di sana tidak mau menolong Sophia karena sudah terlambat. Namun setelah Sophia menawarkan uang yang banyak, mereka pun akhirnya menyetujuinya. Sehingga cerita, Santo pun dilarikan ke klinik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Di sisi lain, Boss Mafia sekarang berkumpul dengan Rudy yaitu tangan kanan Boss Mafia yang tersisa dan di samping Rudy ada Sahrul yaitu pencipta sistem biometrik yang akhirnya bisa menemukan Santo. Dan di sini, Boss Mafia memberitakan Sahrul untuk mengecek posisi Santo dengan mengecek semua CCTV yang ada di kota ini. Kesokan harinya, Santo terlihat mulai pulih. Santo meminta maaf kepada Sophia karena mahas lalu Santo dan sekarang Sophia harus menderita seperti ini. Santo kemudian menyuruh Sophia untuk menyiapkan mobil sementara ia menyusul. Di saat yang sama, ternyata Sahrul telah mengetahui lokasi mereka. Tak butuh waktu lama, Rudy dan salah satu anak buahnya kemudian tiba. Dalam perkelahian yang menyebabkan Rudy terjatuh dari tangga, Santo mendengar suara tembakan. Ternyata anak buah Rudy telah membojokkan Sophia di luar. Dan anak buah Rudy kemudian mencoba memberitahukan bahwa ia kini menguasai Sophia namun hanya untuk sementara. Ternyata itu adalah Santo dan Santo membawa Sophia untuk pergi dari tempat itu. Singkatnya, mereka berada di sebuah gudang kosong dan berniat untuk tinggal selama beberapa waktu. Santo terlihat mengajari Sophia cara menyerang dengan pisau. Menurut Santo, jika menyerang lawan di bagian samping perut, ia masih akan bertahan. Namun jika menyerang di bagian dada, ia akan langsung pingsan dan mati. Sedangkan, jika Sophia menyerang leher lawan, maka akan bertahan selama 30 detik dan lawan pasti akan mengingat wajah Sophia sebelum mati yang merupakan balas dendam paling mengerikan. Santo kemudian membuat bom dengan pemicu handphone yang rencananya akan ia gunakan nanti. Santo kemudian memberitahu Sophia di malam hari bahwa mereka akan menculik Mikkel anak bos mafia keesokan harinya. Singkatnya, Sophia pergi ke bank swasta Mikkel keesokan harinya. Tepat di depan bank, dia kemudian dihentikan oleh polisi dan Sophia diberitahu bahwa dia harus segera pergi. Ketika polisi masuk ke dalam mobil, mereka kemudian menemukan bahwa Santo sudah memegang pistol dan Santo meminta agar Ria mengantarkannya ke tempat parkir karyawan. Ketika Santo tiba, dia langsung menyerang polisi tersebut menyebabkannya pingsan. Ketika Santo masuk ke dalam, Sophia kemudian meledakan sebuah bahan peledak kecil untuk mengalihkan perhatian semua orang. Akhirnya, Santo berhasil memasuki ruang Mikkel dengan selamat dan mengantarnya ke tempat parkir. Santo memerintahkan semua orang untuk tetap diam karena dia tidak akan ragu untuk membunuh Mikkel jika mereka tidak melakukannya. Sophia sudah menunggunya ketika ia tiba di tempat parkir. Santo segera mengirimkan foto Mikkel kepada Rodi dengan menggunakan telepon genggam milik Mikkel setelah berhasil menyenderal Rodi dan membawanya ke sebuah gudang kosong. Santo kemudian berpamitan kepada Sophia karena Santo berniat memancing mereka ke sebuah kecelakaan kereta api. Di sisi lain, Rodi memberitahukan kepada boss mafia tersebut bahwa jika Mikkel sekarang menjadi Sandra Santo. Santo tidak akan segan-segan untuk membunuh Mikkel dan Santo juga mengirimkan pesan kepada boss mafia untuk mengakui dosa-dosanya sebagai boss mafia selama 30 tahun terakhir kepada media. Sang boss mafia kemudian memerintahkan Rodi untuk memantau ponsel Santo dan melalui ponsel tersebut Sahrul mengetahui keberadaan Santo yang kini berada di lokasi penemuan bangkai. Dan melalui ponsel tersebut Sahrul mengetahui keberadaan Santo yang kini berada di lokasi penemuan bangkai kereta. Boss mafia kemudian segera memerintahkan Rodi dan anak buahnya untuk datang ke lokasi dan memastikan bahwa Rodi benar-benar membunuh Santo kali ini. Singkat cerita, Rodi dan anak buahnya kemudian tiba dan menemukan mobil Santo ketika mereka mendekatinya secara tiba-tiba Santo membunuh anak buah Rodi satu persatu hingga pada suatu kesempatan Santo meledakan bom yang sebelumnya ia simpan di dalam mobil. Rodi adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kereta api tersebut dan dia masih mencari Santo. Akhirnya, Santo berhasil menaklukkan Rodi dimana pada saat itu Rodi menyatakan bahwa bos mafia tidak peduli dengan anak bungsunya dan akan terus memburu Santo. Mendengar hal tersebut, Santo pun langsung membunuh Rodi. Di sisi lain, Mikael kemudian mengatakan kepada Sophia bahwa ayahnya adalah iblis yang telah membunuh ratusan orang. Mikael memohon kepada Sophia untuk melepaskannya dan ia tahu Sophia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Tetapi, Sophia tidak peduli dengan perkataan Mikael dimana tidak lama kemudian Sophia menerima telepon dari Santo dan Santo berpamitan karena Santo sekarang berniat untuk pergi ke markas bos mafia. Namun, Sophia melerangnya karena ia tidak ingin kehilangannya. Adegan kemudian berganti kepada Santo yang membunuh semua anak bos mafia. Setelah membunuh mereka semua, Santo memecahkan kaca dan kemudian bertemu dengan bos mafia yang meminta maaf dan ia berjanji untuk tidak mengganggu Santo lagi. Tetapi, Santo tahu bahwa bos mafia tidak akan mendapati janjinya dan ia pun langsung mengeksekusi bos mafia kecil itu. Ketika Santo tiba, ada banyak polisi yang menunggu untuk menangkapnya. Santo melihat semua ini sebagai penembusannya dari dosa di masa lalu. Santo berpura-pura mengambil pistol dan polisi menembaknya hingga ia tewas. Polisi juga kemudian menyelamatkan Mikkel dan membawa Sophia pergi. Sophia kini berada di tempat penampungan anak dan bebas dari segera tuduhan karena dianggap tidak tahu apa-apa. Setelah itu, Sophia bertemu dengan Mikkel yang memberinya hadiah coklat yang ditolak oleh Sophia karena ia tidak menyukai coklat. Ketika Mikkel hendak pergi, ia kemudian menyuruh Sahrul untuk membunuh Sophia keesokan harinya dengan cara yang sama seperti Santo membunuh ayahnya yaitu bos Mafia. Keesokan harinya, Sahrul memberitahu Mikkel bahwa Sophia sudah tidak berada di tempat penampungan yang membuat Mikkel terkejut karena Sophia sudah berada di tempat Mikkel dan disini dia menjelaskan mengapa Sophia ada disini padahal dia sudah mengirimkan orang untuk membunuh Sophia. Dan inilah yang dilakukan Sophia. Tamat Oke, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk link, komen, share, kemanapun kalian suka. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa